Karena pakar kita, karena Bapak Ibu ini kami undang, karena juga tanggung jawab seorang orang tua Pada orang yang lain atau selopo orang yang lain dilakukan secara sengaja untuk menyakiti Yang kedua dilakukan berpu-berpu Yang ketiga ada perbedaan relasi kuasa Jadi satu pihak itu atau selopo orang atau satu orang itu melakukan satu lagi Terus ada satu anaknya atau selopo anaknya Dia gak bisa melewat Jadi kalau anak-anak yang duit itu jendenkai pulang ke rumah, anaknya terlihat besok ditanya Ada apa yang di rumah di dalam pelawan? Ya, karena mereka tidak punya kemampuan untuk melawan, takut untuk menerima kasih, ada ancaman dan lain sebagainya Ada perbedaan relasi kuasa Itu relasinya apakah berulang apa-apa Kalau saling ece, 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 ece itu namanya tidak terperasa Sama-sama tidak duit, tapi tidak masuk ke dalam kriteria bukit Sama-sama tidak terperasa Karena kalau bulit itu, pelaku dan berbanya sangat bisa dijendikasi dengan jelas Nah, kalau ece, ece yang biasa Ya, kedua-nya adalah korban Keduanya juga adalah luka Nah, ini sering kali kerumitan ini yang menimbulkan akhirnya Kemudian karena ada apa-apa yang lain juga akhirnya Tadi malah berkembang menjadi keturunan antara orang tua Tapi, ya, apa-apa, itu adalah pergian dari proses kita Apa-apa namanya Dan, perbuan biaya pendidikan, pelayanan khusus bagi anak beberapa orang tua Dan lain sebagainya, terkait dengan anak-anak yang menjadi korban tidak terasa Kalau di akhirnya, bagaimana layanan yang bisa di gratis full? Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang ini ya, kasus-kasus yang viral Yang saya tidak sebut satuan pendidikannya Sebenarnya, banyak kasus yang kami tanya Tapi, asasnya dengan kelahan siang Di salah satu sekolah, misalkan Bukan di salah satu sekolah, misalkan SDSI Yang di sana itu, ya, ingat ya, bu, ya, dong Nah, itu semuanya kami Dan ini, ya, orangnya, ya, orangnya Karena semuanya kami, ya, secara langsung, agak bisa dibaca Lanjut saja Nah, strateginya Dalam satuan pendidikan, dalam perjalanan tidak keberhasan itu Memang, anak itu di-abit oleh sebuah setiga Di mana harus menyebabkan upaya-upaya yang fasilitatif Proaktif dan responsif Jadi, kuncinya adalah responsif Bukan, re, aktif Misalkan, anak saya Tiba-tiba, biasanya ceria Terus ketika pulang dari sekolah Dan ini kok murah Kalau kita re, aktif Kita akan langsung dari situ, anak Kamu jangan pahami, bu, cerita sama paham 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 Akhirnya, anak kita Tidak jadi ngomong Kita taruh duluan Nah, biasanya yang kami salahkan responsif itu gimana? Kita berikan pertolongan dulu Pada anak Nanti di belakang ada pertolongan Kok anak ini lelah? Makan tidunan Ya Terus minum dulu Lagi dulu boleh sebentar Nah, itu re, aktif Maksudnya apa nih? Tapi caranya menjadi perugikan anak pada ya Karena apa? Guru juga nanti menjadi Terserang ya, diperhatikan Bicara tentang perspektif hal anak Itu ada empat prinsip utama Empat prinsip utama Yaitu Tanpa penerasa, tanpa diskriminasi Kepertinya terbaik bagi anak Tunggu bagi tunggu Kehubungan anak Dan penghargaan terhadap pendapat anak Tidak diskriminatif Jadi harusnya Harusnya ya Secara Legal formalnya Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Kelindungan Anak Setiap pelayanan apapun Baik pelayanan pendidikan itu Udah boleh diskriminatif Ini juga Sebenarnya karena terkait kebijakan Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu lakuin juga di Komite Itu punya hati lho Untuk ikut serta Dalam rumuskan kebijakan di sekolah Misalkan, di salah satu-satu pendidikan Kami kemarin Terperangin Wah kok punya ide gini Kok kreksal ide Jadi idealnya kan sekolah itu Sebenarnya ya Kalau kita bicara ideal Harus punya Kanal pengaduan yang jelas Yang itu bisa diakses oleh Setiap orang tua Responsif ini Misalkan sangat teologis Banyak sekali Cuma akan saya jelaskan Praktik yang kami bagikan lho Jadi kami ada kesempatan Untuk berjumpa Bapak Ibu Biasanya kami tinggal Ketika anak menjadi korban muli Yang harus dipegang dulu itu Siapa? Atau korban terkasat? Atau Selanjutnya orang berat Korbannya Selanjutnya Ini praktiknya Korbannya Walaupun Terbanyakan Korbannya Ya sudah Kamu duduk di sini Belakang-belakang Yaudah Dan Dapat burung itu Tidak selesai Pada korban Korbannya tidak diapa-apa Korbannya Sekarang berikan Sederhana saja Oke Sederhana kan ada Di sekolah kan ada banyak guru Jadi bisa dibagi Sambung berbeda Baru Sambung berbeda Nah kemudian korban ini apa? Diberi Ditenangkan dulu Diberi minum dulu Agar sambil dulu tahu nangis Gak apa-apa Nangis Gak apa-apa kan kamu sedih Ditenangin dulu Jadi tidak langsung Ditanya Kenapa aku nangis? Kenapa aku nangis? Nah seperti itu Jadi ketika Anak hari ini Tadi buku tukangnya nangis ya Tadi saya tanya Ini anak dan sebagainya Itu Yang saya akan membantu Kalau terjadi Konflik antara orang tua Yang tadi dia ditangkan Ya waktu anaknya Anaknya sudah Sudah bereberan latih Orang tuanya Malamai tinju Ayo itu Caranya Angusnya sampai Angusnya Seperti semua Saya beri waktu Nah Coba kamu minta maaf Selamat petas itu Maaf petas Menyakitimu Bisa baik seperti semula kan? Tidak Tidak Kalau kamu menyakiti orang lain Seperti ini Ya Ada pengalaman Pengalaman pendamping di sekolah Salah banyak Ini saya berikan Di salah satu SD Ternama di kota sebarang Kami tetap gak bisa sebut Nah Ada anak Ketika mau pulang Itu ditendang sama temennya Pulang sampai Abung Tadinya Kajaranya Nah Tadi Guru ini masih berperspektif lama Jadi Kordanya Apa namanya Udah kamu Alhamdulillah Terus perhatikan diri Diterbaikan Habis itu Anaknya Diburau Itu bukan Ini tugasnya sekolah loh Ini tugasnya Sipuruh Enggak Kita kerjasama Saling Saling memberikan Mengingatkan Saling memberikan feedback Satu sama lain Oh ketika Karena ya Non seo Kebalikannya juga ada Kebalikannya Itu bukan hanya Pertolongan pertama Keindahan fisik Kalau ini Melijak Dikasih Sembuh Batinya yang melijak Betul Dan ketika Anak pulang Anak pulang Dibui temennya Kemudian proses Dikasih Pendidikan anak ini Harus dijamin Kenapa? Karena amanat itu Dan memang anak itu Masih terus berkembang Dia masih sangat berpotensi Berubah Pertama pun Dia menjadi pelaku Banyak fenomena Ketika ada pelaku tidak keterasan Dibuang sekolah Orangtua itu Orangtua jadi kurban Setelah penelusut untuk itu Dikel Di peluangan Itu boleh nggak ya? Hal pendidikan Bahkan pemeriksaan Pemeriksaan di kondisi Bagi pelaku anak 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 kalau orang satu tidak Keterasan Yang masuk ke ranah pidana Itu tidak akan Anak iberkonfet dengan aku Anak iberkonfet dengan kukur ini Oh Pemeriksaannya harus Nanti setelah jam Belajar selesai Seperti itu Yang itu sesuai dengan kukurusan Dan itu akan Stres Jadi biasanya Kita lakukan asesnya psikologis Mungkin kita membuatkan hasil Kemudian rekomendasi ke jenis Untuk biarkan adaptasi kukurus Jadi level kukurnya Diturunkan ke level Dimana anak ini bisa Tetap berdaya Biasanya itu Logisnya Kondisi nya Bagus ya Nah Menjamin keselamatan anak Selama di sekolah Jelas Keselamatan anak lah Yang harus dijamin Lalu Amati Pertama adalah amati Setiap hari Ketika kita berada di rumah Tugas kita adalah pengamati Anakku hari ini bagaimana Mimik wajah yang Beri lakunya seperti apa Apakah dia butuh bantu Apakah dia mengkhawatirkan Kita harus mengamati Kemudian Listen Mendengarkan Namati Dengarkan Bisa juga Kalau ada yang Ini mengadu-mengadu Tapi Sahasnya terjamin Itu di www.gebersepti Semarangkota.go.id www.gebersepti Semarangkota.go.id Semarangkota.go.id Gebersepti itu Singkatan sebenarnya Ada gerakan bersama Sekolah Semarang Penduli Dan tanggap Tidak 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 Kami memahami sebetulnya Karena ini Kenapa masih banyak guru Karena ada Perubahan paradigma Yang kemudian Banyak guru itu Tidak Terus berkembang adaptasi Dengan paradigma Jadi beberapa guru Memang masih Hendaknya dipanggil secara personal Nah Sekolah desain itu Dipanggil secara personal Sama kalau dibintang konsuling GSP ya Ada Kalau di BK Anaknya dipanggil personal Dengan BK Karena ada yang Tahuni juga Jadi anak ini Dipanggil sekeras Gurunya dengan keras Apa namanya Yang tadi Menyakinkan itu Dengan melatihkan juga Akhirnya orang tuanya Lidak terima Mungkin Mungkin Atau latar belakangnya Bukan lawyer ya Jadi langsung Akhirnya Terjadi only guru Antara guru bersama-sama dengan orang tua Jadi juga kami Dan gini Orang tuanya juga Untuk polasinya Dan gurunya juga Anaknya juga Semuanya Akhirnya Apakah terkait Sebenarnya Kalau ada regimen Guru-guru latihan Nah